Intro Nah yaudah, udah lumayan deh Halo semuanya, dalam kesempatan kali ini Saya akan mengajak kalian jalan-jalan Di pinggir sungai Duna Atau sungai Danub ya Yang begitu terkenal di Eropa Dan, uh, anginnya kenceng banget Sekarang saya sendiri aja Anak saya di mobil sama suami Karena mereka berdua tidur Jadi sekarang saya bisa sempat jalan-jalan sendiri Dan saya akan mengajak kalian Untuk tour online Oke, kalau kalian mau Lihat, harus tonton Video saya sampai habis ya Untuk lokasi Sekarang saat ini saya sedang Berada di kota Sob Kelihatannya memang sangat cerah Memang mataharinya lumayan ya Tapi, anginnya kenceng banget Dan suhu disini Sekitar 29 derajat Sedangkan suhu air Di sungai lebih dingin Jadi sekitar 19 derajat ya Dan memang nampaknya banyak orang Tapi tidak banyak yang Bermain di sekitaran Atau di dalam sungai Orang-orang yang datang Berkunjung kesini juga Kayaknya nampaknya Cuma duduk-duduk aja nih Di tepian sungai Sambil ngobrol-ngobrol Menikmati cuaca dan keindahan Di pinggir sungai Nah, sekarang ini saya tepat Berada di pinggiran Danudnya Dan ada beberapa orang Yang disini ya Mengunjungi tempat ini Pokoknya udah kayak Pantai gitu Dan pemandangannya Aduh, ngomongnya susah banget Soalnya kena angin Jadi mulutnya begitu Jadi, pemandangannya juga Bagus banget Lihat bukit-bukit gitu ya Nah, oke Sekarang yuk kita jalan sampai sana Di sini Pasir putih Kalau di pinggiran sini Kita bisa Lihat Airnya Untuk hari ini Anginnya cukup pencang Cuacanya tidak terlalu panas Dan saya lihat Ada beberapa yang mandi Tadi di sini Di pinggir-pinggir sini Pada mandi gitu ya Dan ada yang Kayak Canoeing Maksudnya Dan terus pakai speedboat Pastinya Jalan-jalan Di atas sungai Dan di sana itu Fasilitas untuk Kamar mandinya Gak tahu dia buka Ya, penggaknya Nah, yaudah Udah lumayan deh Tadi Lihat-lihat sebentar Karena biasanya kan Kalau pulang dari rumah pertua itu Langsung bablas-bablas aja Dan yaudah Anak-anak pada tidur Mampir sebentar ke sini Refreshing Dan sekarang saya harus Balik lagi ke mobil Kita pulang Nah, jadi begini Posisinya kita turun ke bawah Terus Sekarang Ops Kita pulang Menuju mobil Nah, ini kayaknya Disewa ini Kalau mau Canoeing Tuh Lumayan rame Jadi udah Hangat sebentar Cuacanya Rame Full Rame Full 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 Kalau kalian belum tahu Sungai Duna Atau Danub River Itu merupakan sungai yang cukup besar Cukup panjang alirannya Dari Hungaria Dan melalui beberapa negara Dan disini ada sungai dari Slovakia Namanya Ipoi Dan Mereka menyatu ke sungai Duna Menjadi satu Dan alirannya itu Jadi dari sana Dari Slovakia Terus mengalir ke sini Tuh sungainya Sungainya dalam Cukup dalam Jadi termasuk Beberapa sungai yang terdalam Di Eropa Nah, disini nih Jadi Canoeingnya mungkin yang tadi Itu kayu Enggak di Enggak terpakai Nah, ini Nyewa canoe Disini Nyewa sepeda Boleh juga tuh disini Nah, ini Tadi tuh Tukang jualan Inilah Dan Babies Are sleeping Diana Okay Adam They have some nice roads Here I'm like Seen Nah Nah